Selamat datang di Kalausa Gadget Bersama saya Riko Kali ini kita akan membahas sebuah laptop dengan sejujur-jujurnya Dan tanpa di endorse oleh brand manapun Akhirnya setelah setengah tahun lebih Sayang konten lagi Berhubung Chris tuh lagi gak enak badan Jadi konten kali ini Riko yang gantiin Dan laptop yang kita akan bahas kali ini merupakan laptop Pada tahun 2020 merupakan laptop daily driver saya Karena memiliki desain yang keren Kece, performance yang mumpuni Dan bisa dikatakan ini laptop ringan Tapi salah satu yang paling powerful Mungkin kalian sudah tebak Karena memang ini ada animatriknya Tapi sebelum masuk ke pembahasannya Kita tonton B-rollnya dulu Sekarang kita akan masuk ke pembahasan desain Dan juga layarnya Seperti yang saya katakan di opening awal Ini merupakan barebone yang sama persis Seperti keluaran pertama di tahun 2020 Yang membedakan Ada di bagian webcam atas Atau frame layar atasnya Dimana sekarang sudah ada webcam Dengan resolusi 720p 30 frame per second Dia juga dilengkapi infrared kamera Tapi kualitas kameranya Biasa aja Yang kedua Di bagian animatriknya Dimana sekarang menggunakan Jumlah LED atau pixel yang lebih banyak Otomatis Secara tingkat kualitas Ini jauh lebih baik Dibandingkan dengan animatrik Di tahun sebelumnya 2021 Dan sisanya Untuk desain keyboard Ini salah satu keyboard yang paling nyaman Yang pernah saya pakai Itu mengalahkan mungkin Legend Yang digadang-gadang orang Ini salah satu keyboard yang paling enak Tapi menurut saya Ini paling enak Travel key Travel distance nya Pas dan enak banget Dan di atas terdapat tombol makro Yang bisa kalian atur juga Default nya terdapat tombol volume Di bawah microphone Dan juga ke armory grid Dan untuk layarnya sendiri Sekarang sudah menggunakan 16 banding 10 Untuk rasionya Dengan resolusi Full HD Plus Artinya dia bukan 1080p Tapi dimenggunakan 1920x1200 pixel Dan panel nya Sayang sekali Bukan OLED Tapi dia menggunakan IPS level 144Hz dan 3ms Walaupun dia menggunakan Color gamut di 72% NTSC Atau mungkin hampir 100% sRGB Tapi harapan saya jujur aja Dia menggunakan layar OLED Setidaknya 90Hz Dengan 100% DCI-P3 Dan layarnya sendiri Sudah mendukung Penton Validated Dan juga Freezing Otomatis Enak sih Dipakai main game Atau mungkin untuk desain Tapi tetap masih kurang Untuk port sebelah kiri Kalian dapat lihat Detail nya di footage kali ini Dan yang cukup menarik Ada di bagian Type-C Dia menggunakan 3.2 Gen 2 Alias 10GB per second Dan dia juga support Untuk Display Port Di sebelah kanan Juga sama Ketiga port nya Menggunakan 3.2 Gen 2 Artinya dia menggunakan Yang 10GB per second Dan untuk USB Type-C Dia juga support Display Port Artinya dia bisa Menggunakan 3 screen sekaligus Dan tidak ketinggalan Dia menyematkan Micro SD Reader Untuk teman-teman Yang melakukan Pembelian offline Atau in-store seperti ini Kalian berhak mendapatkan Atau mengikuti Event kita Kalosal Shopping Surprise Dengan cara Pembelian Kelipatan 500 ribu Kalian berkesempatan Mendapatkan hadiah utama Yamaha R15 Dan sekarang Kita akan masuk Ke bagian fiturnya Untuk fitur kali ini Bisa dikatakan Cukup komplit Dimana dia menggunakan Atau terdapat Fitur animetrik Tadi yang sudah saya jelaskan Di awal Dan terdapat juga Armory Creed Itu yang fitur yang cukup penting Atau software yang cukup penting Di semua laptop gaming Asus Dimana kalian Dapat memantau Hardware kalian Untuk pengaturan animetri Pengaturan performance Dan lain sebagainya Untuk konektivitas Dia menggunakan Wifi 6E Artinya itu Wifi yang paling baru Dan yang paling kencang Yang beredar sekarang Dan tidak lupa Dan tidak ketinggalan juga Untuk audionya Ini bisa dikatakan Juara banget Untuk opsi upgrade-nya sendiri Kalian dapat lihat Kalian bisa upgrade RAM-nya Hingga 24GB Karena Satu slotnya merupakan soket Dan satu slot lagi Merupakan onboard Terdapat dua buah fan Dengan empat buah exhaust Dimana metal blocking-nya Hampir menutupi seluruh mainboard-nya Ini digunakan Untuk menahan panas Dari si laptop ini sendiri Untuk kapasitas baterainya Di 4770 mAh Serta 76Wh Sekarang kita akan masuk Ke pengujian performance-nya Dimulai dari CPU-nya terlebih dahulu Untuk CPU yang kita pakai Dia menggunakan Ryzen 7 6800HS Dan detailnya Kalian bisa lihat Di sebelah sini Dan HS sendiri AMD buat Untuk seri gaming slim Seperti ini Dengan TDP Yang dia sunat 10W lebih rendah Jika dibandingkan Dengan seri H Dan efek dari Sunatan TDP tadi Atau 10W lebih rendah Itu tadi Dia akan lebih hemat Baterai Dan pastinya Suhunya akan lebih dingin Tapi Saat mode default Seperti ini aja Udah terasa hangat Sebenernya Dan itu terbukti juga Pada pengujian stress test kita Di Firestrike Dia tidak lolos Uji stress test Dengan hasil yang Jujurnya cukup mengecewakan Di 90% Cukup jauh Dari skor pas Di 97% Dan untuk Baterainya sendiri Juga tidak bisa Dikatakan hemat-hemat Saat Podip oposisi pengujian Baterai kita Menggunakan PCMark 10 Dengan brightness Kita buat 50% Backlit kita buat off Wifi off Lalu kita tidak Terkoneksi pastinya Dengan internet Dan kita simulasikan Seperti pekerjaan kantoran Laptop ini hanya bertahan Kurang lebih sekitar 6 jam aja Dan kita akan masuk Ke pengujian sintetisnya Dan di CPU Untuk R15 Kita dapat skor Di 2061 CB Jika dibandingkan Dengan G401 Yang menggunakan 5800 HS Ini hasilnya Jujur aja Tidak terlalu signifikan Pada saat itu Kita menguji Dan kita dapat skor Kurang lebih di 2026 CB Jadi tipis banget Perbedaannya Dan untuk R20 Kita dapat skor Di 5159 poin Dan kita looping 10 kali Kita dapat rata-rata Ya kurang lebih Di sekitar 4751 Dengan suhu maksimal Yang bisa dikatakan Cukup tinggi sih Untuk sebuah laptop Tipis seperti ini Di 96 derajat Celcius Dan pada pengujian ini Untuk tertinggi tadi 96 dan Average-nya di 93 Jadi tidak bisa dikatakan Dingin juga Dan R23 Kita dapat skor Di 12167 poin Lanjut ke pengujian Real di Premiere Kita dapat skor Untuk video durasi 1 menit Katuka tanpa efek Pastinya Dan single layer Kita mendapatkan Di 1 menit 4 detik Sedangkan blender CPU Di BMW Kita dapat Waktu di 3 menit 24 detik Artinya Secara kemampuan CPU Kalau kita uji sintetis Dan pengujian real Ini tidak jauh beda Seperti 5800HS Atau mungkin Kalau di Intel Di 11800 Laptop ini dikonfigurasi Dari pabrikannya Atau defaultnya Menggunakan RAM 16GB DDR5 Dengan speed 4800 Dual channel Tapi Untuk maksimal upgrade Kalian bisa Hingga 24GB Karena 8GB bawaannya Yaitu merupakan RAM on board Untuk SSD nya Agak disayangkan Saat kita baca-baca Di website Asus Dia support Untuk Gen 4 Tapi speed yang kita dapatkan Untuk read dan rate nya Kurang lebih sekitar 3000an Gak sampai mungkin 6000 atau 7000 Dengan size bawaan Di 512GB Sekarang kita akan masuk Ke performance GPU nya Dan laptop ini Ditenagai oleh AMD Radio Graphic RX 6700S Dengan 8GB GDR6 128bit Jika di head to head Sebenarnya ini mirip-mirip Seperti RTX 3060 Tapi Untuk lebih jelasnya Kita akan tes sekarang Kita masuk ke pengujian pertama Di Performance GPU nya Blender GPU Kita mendapatkan Skor yang signifikan Jika dibandingkan dengan CPU Biasa Di 1 menit 19 detik Lumayan cepat Sebenarnya Untuk sebuah laptop Di RX 6700S Seperti ini Untuk Temp Spy Kita mendapatkan skor Di 8107 Oke Cukup bagus Dan Firestrike nya Di 20284 Jadi secara skor Firestrike Dan Temp Spy Ini lumayan mengejutkan Dan dia bisa menyamai Skor kurang lebih Di RTX 3060 Atau mungkin sedikit Di bawah RTX 3070 Tapi apakah Dari skor Pengujian sintetik Seperti ini Bisa benar-benar Menghasilkan Real FPS Yang baik di gaming nya Sekarang kita akan tes Di Genshin Impact Kita mulai yang ringan-ringan dulu Genshin Impact Full High Kita dapat 60 FPS Dota 2 Di rata kanan Pastinya ya Percuma Kalau kita punya laptop Seperti ini Di rata kiri Di 135 FPS Untuk Kondisi-kondisi Yang memang harus War besar Dan di kondisi default Di 170 FPS Ini lumayan Karena refresh rate layarnya Di 144Hz CSGO Di 150 FPS Rata kanan Valoran 200 FPS Lebih Luar biasa Kita masuk ke Far Cry Game AAA Yang lebih berat Dan mengejutkan Pada settingan Ultra Kita mendapatkan Di atas 50 FPS Dan mungkin yang paling nyaman Ada di settingan medium Kita mendapatkan Di atas 70 FPS Jadi kesimpulannya Untuk GPU Seperti ini Mungkin untuk kegiatan Content Creator Untuk 3D rendering Mungkin kalau di head to head Dengan RTX 3060 Atau 3070 Yes memang ini kalah Tapi skor gamingnya Mantap Dan kita sudah sampai Di kesimpulan Dari apa yang sudah Kita jabarkan tadi Nah untuk laptop ini Saat kalian pakai Kegiatan content creator Cocok nggak? Cocok Karena dia sudah menggunakan 100% sRGB Performanya pun bisa dikatakan Di atas rata-rata Di kebanyakan laptop 14 in yang lainnya Atau seri mainstream yang lainnya Cuma ini memang agak disayangkan Dia tidak menggunakan OLED Atau mungkin Layarnya tidak 100% Di CIP3 Dengan harga yang nanti Kita akan tunjukkan Untuk kegiatan gaming Laptop ini bisa dikatakan Juara Dan Kalau kalian memang Anak sultan gitu ya Karena nilai minusnya Mungkin cuma ada di layar Yang 14 in Sangat kecil Untuk kalian pakai bermain game Nggak terlalu puas Kalian bisa beli extra screen Untuk mendapatkan kepuasan Atau experience bermain game Yang jauh lebih oke Jadi kalau kalian pakai Content creator Atau main game Laptop ini sudah cukup enak Karena menggunakan Bareboard 14 in Jadi enak lah Pak kalian bawa kemana-mana Apalagi kalian anak kuliahan ya Mobilitasnya tinggi Laptop ini bisa dikatakan Juara Dan untuk spesifikasi lengkapnya Untuk harganya juga Kalian bisa lihat Di sebelah sini Dan Untuk skor Dari keseluruhan laptop ini Saya berikan skor 7,5 Gimana? Menurut kalian Skor seperti ini Sudah cocok? Atau maka lebih tinggi? Atau harusnya belakang lebih rendah Dengan harga yang bisa Dikatakan cukup mahal ini? Kalian bisa bersekusi Di kolom komentar Cukup sekian pembahasan Laptop kita kali ini Jangan lupa kalian like Kalian share Dan kalian subscribe Agar channel ini Terus berkembang Dan jangan lupa juga Follow semua sosial media kita Yang linknya ada di Sini Atau terserah nanti Editor mau taruh di mana Dan jangan lupa juga Follow atau cek Semua e-commerce kita Di Tokopedia Shopee dan juga Jdid Untuk cabang kita ada di Jalan Majen Panjaitan Nomor 6 Kalian juga bisa cari Di Google Map Pasti ada kok Itu rating paling tinggi Di Kota Malang Dan di MOG lantai 3 Sebelah food court Ote cukup sekian Mungkin kita akan ketemu Di video terbaik Tahun 2022 See you on the next video Laptop ini Keren juga Kalosah Shopping Surprise Volume G2 Hadir memberikan surprise Di setup pembelian Barang Anda Dapatkan grand prize Yamaha R15 And Mio M3 Total hadiah Hingga ratusan juta rupiah Loh Shopping di Kalosah Dapat surprise Dapat hadiah